Intro Guna menindak maraknya aksi kejahatan dan pelaku pelanggar lalu lintas, jajaran unit lantas POSSEK Medan Kota menggelar operasi rutin 2020. Kegiatan yang dikomandoi langsung oleh Kanit Lantas POSSEK Medan Kota Ibtu Awenasution dilaksanakan di Jalan SM Raja di depan Simpang Limun Medan. Dalam kegiatan operasi rutin 2020 tersebut, Kanit Lantas POSSEK Medan Kota Ibtu Awenasution mengatakan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan perintah dari Kapolseg Medan Kompol Emriki Ramadan. Dalam peleksanaan kegiatan operasi rutin tersebut mengutamakan cara yang humanis dalam bertindak. Kanit Lantas POSSEK Medan Kota Ibtu Awenasution juga mengatakan bahwa dalam akhir kegiatan tersebut, pihaknya berhasil menilang sebanyak 15 SDNK dan 5 SIM, serta mengamankan seorang anak sekolah yang masih berstatus pelajar SMP yang menyalahi aturan. Bu Awenasution, Kanit Lantas, POSSEK Medan Kota. Saat ini kami melaksanakan operasi rutin kepolisian 2020 di Jalan SM Raja, Simpang Limun untuk menindak pelanggar lau lintas yang tidak memakai nerem dan yang melawan arah. Ini beserta personen saya didampingi dengan satu orang propos dari POSSEK Medan Kota. Dalam kegiatan ini, Bang, hasil tindakan operasi berapa, Bang? 20 set hilang. Dari roda 2 berapa, Bang? 15 dari sepeda motor roda 2, 5 dari roda 4. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.